Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Perkenalkan nama aku Vita Ardia Buat teman-teman yang baru di channel aku Selamat datang semuanya Kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai Spill-spill biaya lamaran atau tunangan Buat teman-teman yang baru di channel aku Jangan lupa support channel aku Terus dengan menekan tombol subscribe-nya ya Oke langsung aja yang ditunggu-tunggu Untuk spill biaya lamaran atau tunangan nih teman-teman Nah kali ini aku udah bikin listnya Buat kalian semua Mohon maaf ya aku nanti sambil baca Supaya gak ada yang kelewat teman-teman Nah langsung aja Yang pertama yang dipersiapkan Sebelum lamaran atau tunangan Yaitu niat teman-teman Nah perlu banget niat Sebelum kita berkomitmen Untuk tunangan atau lamaran Dengan calon kita Yang penting punya niat dulu Dan juga dipersiapkan mentalnya Mental diri kita sendiri yang terpenting Karena kita ingin berkomitmen dengan seseorang Jadi kita perlu banget mempersiapkan mental kita Dan apapun agama teman-teman Karena berhubung aku sendiri muslim Aku share ke teman-teman Untuk jangan lupa salat istiqahrah dulu teman-teman Minta petunjuk sama Allah Apakah dia yang terbaik untukku Semoga dimudahkan Nah itu tergantung agama teman-teman Masing-masing ya Nah setelah itu Jangan lupa untuk Kita punya keyakinan Ke diri kita sendiri dulu Dan juga pasangan kita Dan yang terpenting Sama-sama punya komunikasi yang baik teman-teman Komunikasi juga sama dia Apakah sudah sama-sama yakin Biar sama-sama enak ya teman-teman Untuk jalan ke depannya Untuk mempersiapkan hal-hal yang jauh lebih besar ke depannya Oke langsung aja Aku udah nge-list beberapa vendornya Ini ada 10 teman-teman Yang udah aku list Langsung aja Steal-steal biayanya Nomor 1 Yaitu vendor mua teman-teman Makeup Itu tuh Untuk Kalian ingin menghemat budget Kalau menurut aku Tetap dengan Sesuatu yang Lumayan keren Tapi dengan hemat budget Disini aku menyarankan ya Menyarankan untuk kalian Untuk cari yang paket lengkap teman-teman Jadi Untuk vendor Backdrop Dokumentasi Dan kebaya Atau baju aku Itu udah di cover dalam Satu mua Atau satu vendor Nanti aku spill vendornya di apa Dan kalau bisa Kalian itu carinya Yang deket dengan lokasi kalian Jadi kalian gak kena charge banyak Misal harus ongkir Harus lain-lain Seperti itu Jadi Aku spill biayanya Itu adalah Satu juta lima ratus Teman-teman Itu udah menyangkut Seperti yang aku bilang tadi Mulai dari Muah Dekorasi Dan backdropnya Lalu Baju Kebaya Atau busana itu Lalu juga Foto dan dokumentasi Gimana Menurut kalian murah gak sih Nah itu ya teman-teman Lalu untuk Backdropnya sendiri Aku juga Lumayan puas Karena juga oke Itu Aku gak pake bunga fresh Ntar aku tampilin Disini Aku gak pake bunga fresh Saat itu Jadi Bunganya itu Mix gitu sih teman-teman Tapi masih terlihat oke Dan kece Dan saat itu Aku pun juga bisa request Teman-teman Misal Untuk makeupnya juga Untuk Dekorasi Dekornya juga Itu aku Bisa request gitu Aku pengennya yang mana Dia juga punya banyak pilihan Seperti itu teman-teman Jangan lupa Kalian itu Perlu Komunikasi Teman-teman sebelumnya Ke vendor itu Ke muah Atau ke bagian Dekorasi Ke backdropnya Itu kalian pengennya tuh Konsepnya itu Seperti apa Atau untuk Make up juga Seperti apa Untuk Pengennya dengan Konsep yang Misalnya kalian pengen Full Jawa Atau pengennya Sama-sama pakai Batik Atau kalian Chinese Seperti itu ya Kalian ngomong Sama mereka Jadi Menyesuaikan juga tuh Backdropnya Seperti itu teman-teman Dan kalau Aku boleh sharing Ke kalian Aku tuh termasuk Orang yang Detail gitu Teman-teman Detail banget gitu Jadi sebelum H-min Dua Atau tiga bulan Itu aku udah list Teman-teman Aku list Jadi hal-hal apa aja sih Yang perlu aku persiapkan Jadi Nggak lupa Teman-teman Jadi aku ke tempat Semuanya Itu Aku tuh udah kayak punya Apa Reng-rengannya gitu loh Teman-teman Aku udah punya list Yang aku butuhkan tuh ini Yang aku pengen itu Seperti ini Karena Kira-kira Bisa di cover Atau enggak Dan budgetnya tuh berapa Dan Jadi itu Nggak cuma lihat dari foto-foto Mereka di IG Aja gitu loh teman-teman Jadi kalau menurut aku Penting banget sih Untuk ngobrol face-to-face Apalagi kalau kalian itu Cari vendornya Mua Atau Dekonya Itu tuh Satu wilayah Sama kalian Dan Kebetulan Kenapa sih kak Kok budgetnya murah banget Waktu itu Gitu Dan itu udah mencakup Semua itu Satu paket Ya karena Aku punya Kenalan Punya saudara Yang Jadi kayak Dia tuh kayak Mau wedding gitu Teman-teman Jadi aku bisa konsultasi Sama saudara aku itu Jadi untuk cincin sendiri Itu Sebelum Hamin Satu bulan Atau Tiga minggu sebelumnya Kalau enggak salah teman-teman Aku diajak pasangan aku Untuk beli di toko emas Di Tempat aku sini Jadi itu Sudah ada Kayak Apa Tempatnya gitu kan Waktu itu Aku tuh Pengennya Aku bilang sama Calon pasangan aku Untuk pengennya tuh Aku tuh bikin Cincin yang rustic gitu loh teman-teman Tempat cincin yang rustic Kayak gitu Jadi kan kalian tau ya Kalau di Dari toko emas itu ya Cuma merah gitu aja Kalian Ya seperti Itulah yang warna merah Yang bisa dibuka Itu loh teman-teman Dan aku sendiri pengennya Itu kalau untuk Tempat cincinnya itu Yang rustic gitu teman-teman Dan aku inisiatif Untuk bikin sendiri Karena aku suka DIY ya teman-teman Kalian bisa lihat videoku Video DIYku gitu ya Ada di Di youtube aku Coba kalian lihat di video aku Itu ada cara bikinnya Yang biasanya harganya Sekitar 400an 300an Yang model Terarium Itu aku Beli terarium sendiri Bikin dekorasi sendiri Itu cuma habis sekitar 200an Kalau gak salah Atau malah gak ada 200 teman-teman Mungkin Cuma 100 lebih sedikit Kayak gitu sih Aku beli Mulai dari terarium Beli hiasannya Sama beli tatakan kayunya Itu lebih murah banget sih Kalau bikin sendiri Jadi Cincinnya Ditaruh situ Itu jadi lebih Lucu aja sih Dan terkesan rustic gitu Teman-teman Pengen ku seperti itu Nah selanjutnya Setelah Ringbox Ya itu tadi termasuk ringbox Selanjutnya 7 baget bunga Nah waktu itu Aku juga Beli Bunga teman-teman Untuk keperluan foto Sebenernya Tapi Aku gak tau Gak taunya Dari Muanya Itu yang aku bilang Yang cover tadi Itu kasih aku Atau Kasih baget bunga Kayak gitu teman-teman Udah dipersiapkan gitu loh Sama mereka Aku tuh kayak Terharu juga Gitu kan Udah dikasih pinjem gitu Sama mereka Baget bunga Yang artificial Tapi udah oke banget gitu Jadi Untuk foto-foto tuh Akhirnya aku pake bunga Dari mereka gitu teman-teman Karena lebih Walaupun itu artificial Tapi lebih oke Kalau menurut aku Seperti itu Waktu itu Aku juga udah bersyukur banget Teman-teman Waktu itu Maksudnya Was Dipertemukan dengan Was sebaik ini Gitu loh Nah selanjutnya Yaitu untuk Catering Dan snack Dan minuman Itu tuh Udah dipersiapkan Sama orang tua aku Ya teman-teman Dari pihak keluarga aku Otomatis kan Karena kan Acaranya di rumah ya Di rumah aku Teman-teman Bukan di gedung Atau dimana Itu enggak Jadi acaranya itu Di rumah Jadi kalau Di tempat aku Untuk catering Dan snacknya itu Dipersiapkan oleh keluarga Waktu itu Kurang lebih Budgetnya sekitar Tidak sampai 5 jutaan sih Teman-teman Untuk cateringnya Jadi tergantung Makanannya apa Dan tamu undangan Kalian berapa ya Teman-teman Kemarin itu aku Mempersiapkan itu Sekitar 75 orang Teman-teman 75 orang itu Dari pihak sana Setengah Dari pihak keluarga Aku setengah Itu termasuk Banyak Kalau menurutku Teman-teman Dan juga Untuk snack yang Dibawa pulang Dibawa pulang Keluarga Itu Ada Aku Persiapkan Yaitu Nasi kotak Itu nasi ayam bakar Dan juga Snack teman-teman Snack yang Ntar aku spill Snacknya Itu kayak Jajanan basah Dan goodie bag Yang ada tulisan Happy engagement Tanggalnya Seperti itu Kayak gitu sih Teman-teman Itu aku Untuk waktu pulang Aku bikinin itu Nomor 9 Itu ada Sesaraan balik Teman-teman Jadi Sesaraan baliknya Itu kayak Semacam Hantaran gitu ya Namanya hantaran sih Kalau Namanya Di tempat kalian Aku gak tau namanya apa Sesaraan atau hantaran ya Hantaran ya Kalau untuk Makanan-makanan itu Sepakat ya Hantaran Jadi untuk hantarannya Dari pihak laki-laki Itu kayak Bawa ke tempat perempuan Termasuk Ya makanan-makanan Itu kayak makanan Jawa Yang wajib dibawa Dan juga Bumbu-bumbu dapur Seperti kelapa Beras Kayak gitu teman-teman Terus cabai Kayak gitu-gitu Teman-teman di tempatku Masih ada adat Seperti itu Tapi nanti Dari keluarga aku sendiri Ngebales ke sana Ngebales tuh maksudnya Mereka pulang Juga dibawain hantaran Gitu loh Dari keluarga aku Seperti itu Ada beberapa sih Aku lupa Berapa jumlahnya 10 atau 11 Atau berapa Baki gitu loh Yang Yang juga Mereka pulang Juga dibawain Dibawa Untuk mereka Gitu loh Kalian ngerti gak Ya kayak gitu lah Intinya Hantaran balik Dari keluarga aku Kesana Oke selanjutnya Yang terakhir Yaitu souvenir Teman-teman Nah dalam Goodie bagnya itu Selain ada nasi Lalu snack Jajanan basah Waktu itu teman-teman Jajanan pasar Basah gitu loh Lalu ada Souvenir Nah aku juga Bikin souvenir Teman-teman Waktu itu Karena Aku pengennya tuh Bikin sendiri gitu Teman-teman Jadi waktu itu Aku kasih souvenir Nanti aku spill Juga ya Kayak Handuk kecil Gitu Jadi Aku bikin sendiri Souvenirnya Bentuk cake Kayak gitu sih Teman-teman Untuk souvenir Acara lamaran aku Jadi aku bikin sendiri Juga Mulai dari ring box Dan juga souvenirnya Seperti itu Teman-teman Itu kan otomatis Bisa menghemat budget Juga ya Teman-teman Nah selanjutnya Oke Aku mau Sedikit cerita Untuk seserahannya Mungkin untuk seserahannya Aku dan pasangan aku Sepakat untuk Di acara Lamaran atau tunangan Tidak ada seserahan Teman-teman Kayak Bahan baju Atau Apapun Seserahan lah Intinya seperti itu Jadi kalau Hantaran Mekanan itu ada Tapi kalau seserahan itu Kita Fokuskan Untuk Nanti waktu Acara Akar nikah Seperti itu Jadi seserahannya Nanti di acara Akar nikah Seperti itu Teman-teman Jadi untuk waktu Tunangannya Kita tidak ada Seserahan Seserahan Seperti itu Ya teman-teman Kita sepakat Seperti itu Oke teman-teman Ini tuh kayak Udah cukup panjang Aku harap kalian Bisa ngerti ya Maaf banget Kalau aku mungkin Ngejelasinnya Terlalu cepat Atau Aku ngejelasinnya Mungkin ada yang Kalian belum ngerti Kalian bisa Tulis di bawah Ya teman-teman Untuk budgetnya sendiri Nanti aku akan Kasih rinciannya Di description box Juga Kalau kalian masih Bingung waktu itu Habisnya berapa sih Nanti untuk rinciannya Atau kalian pengen Dibikinin video Apalagi kalian bisa Request Dan kita bisa diskusi Bareng di kolom Komentar ya teman-teman Nah semoga Video kali ini Menginspirasi buat kalian Semua Terima kasih ya Yang udah Nonton video ini Sampai habis Buat teman-teman semua Yang akan Melangsungkan Lamaran Semoga Semoga Allah mudahkan Allah lancarkan Sampai hari Kita saling Mendoakan ya teman-teman Nah terima kasih Yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa Like, comment, share Dan juga subscribe Semoga bisa Menginspirasi Thank you for watching Bye bye